Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barang bukti Hai guys ketemu lagi bersama saya Mariam Kali ini saya mau menginformasikan Terkait narkoba di Cimahi Jadi Seperti yang sudah kami beritakan Tim Res Tim Satres narkoba Polres Cimahi Berhasil mengungkap kasus Peredaran narkoba jenis tembakau Gorila Penampakannya bisa lihat disini Pemuksi tembakau Gorila Merik Barong Awal penangkapannya itu Terhadap tersangka DS ya Karena Ya polisi mendapati Pihaknya Pihak DS itu menjual Tembakau Gorila Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Menjelaskan bahwa kasus ini berhasil diungkap Berdasarkan adanya informasi masyarakat Jadi itu kata polisi Awalnya Awalnya Menangkap DS itu karena Caranya pakai undercover Katanya Dari DS kami kembangkan tersangka lain Yakni PS Dan PS berperan sebagai pembuat atau pengemas tembakau yang mengandung narkoba Dengan berbagai merk Ada merk Banan Candy Data Raja Data Raja Dan Siva Dan Bali Indonesia Dan ternyata guys Dipasarkannya itu Lewat Instagram Akunnya ZF.stof Staff Jaringannya Jaringan pemasarannya ada di Instagram Nah lalu polisi Anggota polisi Melakukan undercover Sebagai pembeli Melalui online Lalu saat mengambil pesanan Polisi menangkap satu orang Penjual Berinisial DS DS Berkerjasama dengan tersangka PS Polisi Mengejar PS Dan berhasil menangkapnya Di sebuah rumah kontrakan Di kawasan Cibaduyut Bojongleakidul Kota Bandung Oke selengkapnya bisa lihat aja di berita ya Nanti kami kasih linknya Videonya Baru booknya ada Silahkan lihat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di konten berikutnya Terima kasih